objektifnya itu memahami fungsi dokumen test plan kemudian mampu membuat dokumen test plan itu sendiri jadi entah itu Anda sebagai tester BA bisnis analis maupun project manager maupun lead tester ini harus bisa jadi skill yang mandatori dalam membuat test plan yang kedua nanti membuat test case nah sebelum masuk lebih lanjut definisinya dulu ya definisinya dulu test plan adalah dokumen yang memuat rencana dari sebuah aktivitas pengujian yang biasanya termasuk dalam sebuah proses pembangunan produk atau manajemen proyek gitu jadi perlu dipahami bahwa aktivitas pengujian itu merupakan bagian dari baik itu manajemen proyek maupun proses operasional gitu nah kalau manajemen proyek itu satu proses yang ada batas waktunya ada batasan waktunya jadi ada waktu mulai dan ada waktu selesai tapi untuk proses operasional mungkin ada batasan ada waktu mulainya tapi waktu selesainya kita tidak tahu kapan gitu sampai kapan sampai bisnisnya berhenti nah ini ibaratnya kita buka pabrik pabrik roti misalnya itu kategorinya operasi bukan manajemen proyek operationnya nah operation itu start ketika diresmikan pabriknya buka bikin roti tiap hari nah sampai kapan ya sampai nanti tutup tutupnya entah kapan nggak tahu kan kita misalnya roti misalnya kalau ditanya itu tutupnya kapan ya nggak tahu sekarang aja mungkin kalau pabrik itu malam pun kerja ya jadi ada shift-shiftan kadang-kadang tiga shift jadi mesin-mesin pabrik bekerja terus nah itu bedanya proyek dan operation nah baik di proyek maupun operation semuanya melibatkan proses pengujian nah sama-sama karena sama-sama memiliki kebutuhan dalam memonitor atau lebih luasnya lagi mengelola ya kualitas gitu manajemen kualitas nah kemudian test plan disini jadi di kalau di manajemen proyek ya sebelum kita melangkah melakukan sesuatu mengeksekusi sesuatu itu harus ada perencanaan dulu perencanaan yang matang jadi tahapan-tahapannya itu jelas rencana dulu baru jalan rencana dulu baru jalan nah itu ciri khas manajemen proyek yang baik yang mengikuti standar dunia standar PMBOK project management body of knowledge gitu nah jadi tidak heran bahwa dalam proses pengujian pun sebelum dimulai harus direncanakan dulu nah itu proses manajemen proyek yang waktunya terbatas apalagi sebuah operasi atau operasional operation bikin pabrik misalnya tidak bisa kita dengan apa cara cowboy gitu ya kudak-kuduk sana-sini seragutan tidak bisa itu diriin pabriknya aja harus harus ada perencanaannya dulu gitu nah belum lagi nanti mengoperasikannya menjalankannya nah ini mesti ada planningnya jadi di operation itu sudah pasti ada perencanaan nah di manajemen juga ada jadi di keduanya juga ada proses pengujian karena ada kaitannya dengan quality management nah test plan berarti dibutuhkan di keduanya karena sebelum bergerak harus ada perencanaan dulu oke nah dokumen test plan ini berisi visi misi tujuan strategi jenis pengujian apa kapan dan bagaimana dilakukannya lalu estimasi sumber daya dan waktu yang dibutuhkan plus analisis risiko awal serta mitigasi dan kontingensinya fungsinya test plan itu apa sih test plan itu berfungsi sebagai panduan rambu-rambu bagi eksekusi aktivitas pengujian semua tahapan aktivitas pengujian dijalankan dengan merujuk pada test plan jadi kalau ada dispute perselisian salah paham nah ini semua ditarik ke test plan lainnya ayo kita lihat rame-rame di test plan gimana disebutnya nah jadi ini merupakan landasan dasar common ground itu bagi semua pihak ketika melakukan proses pengujian kemudian sekarang komponen test plan ini apa saja sih isinya apa aja yang pertama ini berisi tentang informasi topik dokumen nah ini standar judul di judulnya ini biasanya test plan lalu ID dokumennya kemudian nama proyek atau nama produknya kemudian tanggal pembuatan kapan tempat pembuatan mana Jakarta misalnya dan pasar lalu nama institusi nah PT apa nah kemudian dokumen history dokumen history ini berisi tentang informasi modifikasi dokumen nah ini biasanya yang paling umum itu adalah versi tiap kali Anda mengupdate versi ini mengupdate dokumen ini versi ini dinaikin dari 1.0 ini final draft misalnya Anda ubah Anda naikin versinya 1.1 1.2 nah nanti kalau misalnya ada perubahan yang sangat apa namanya sangat signifikan sehingga dokumen itu jadi apa bedanya banyak gitu lah nah ini versi 2 kasih versi 2 nah lalu tanggal release tanggal Anda Anda membuat apa merilis perubahan itu kapan nah kemudian pembuatnya siapa kasih nama Anda lalu ringkasan perubahannya diceritakan sedikit yang yang jubah apa nah itu dokumen history salah pencet oke nah isinya yang pertama pendahuluan nah ini berisi mengenai penjelasan penjelasan umum atau high level high level itu artinya tidak detail tentang proyek lalu proses pengujian yang yang dilakukan dalam proyek itu atau operasi kemudian dokumen test plan serta fungsinya dalam proyek atau dalam operasi nah ini ini cerita pembukaan narasi pembukaan nah kemudian tujuan ini bab dua berisi poin-poin yang menjadi target dari aktivitas pengujian yang dilakukan dalam proyek atau proses operasi nah jadi kita definisikan tujuan proses pengujian itu apa ini fundamental sekali nah kemudian berikutnya ruang lingkup ini berisi lingkup pekerjaan baik yang in scope maupun out scope termasuk di dalamnya fitur-fitur yang akan diuji maupun tidak diuji nah ini harus di list didaftar dengan jelas nah supaya supaya tidak terjadi perselisian di tengah jalan tiba-tiba misalnya kliennya minta tolong di pentes juga misalnya kadang-kadang gitu padahal kontrak sudah tanda tangan terus kita terakhir 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 nah mereka lupa proyek pentes itu belum mereka kelupaan lah aktivitas pentes penetration testing terus mereka minta ke tim Anda juga tolong dibantu Pak sekalian dilakukan pentes nah Anda kalau mau konfrontasi atau melakukan negosiasi balikkan ke dokumen test plan ini ini sebagai landasan dasar kita di dalamnya termasuk ada skop-skopnya skop proses pengujian itu sampai dimana mana yang masuk dan mana yang tidak atau dimintain diminta biasanya ini proyek enhancement gitu ya Anda diminta melakukan enhancement sebuah sistem yang sudah berjalan nah tapi waktu proses pengujian diminta untuk sekalian menguji fitur lain yang sebenarnya tidak Anda buat gitu kalau Anda sudah punya dokumen-dokumen test plan kemudian dokumen biasanya proyek skop itu ada dokumennya sendiri nah ada dua itu akan sangat kuat gitu apalagi di state disitu disebutkan dengan jelas bahwa cakupan pekerjaan hanyalah modul yang dibangun oleh tim dari PT APC misalnya nah ini jelas sekali jadi kalau disuruh ngetes modul lain tinggal dibalikin ini yang ngerjain PT mana Pak tinggal ditanya halus saja oh PT EGZ oh ya berarti tidak tidak masuk skop karena di dokumen skop proyek tersebut begini di dokumen bahkan di dokumen apa test plan nya tersebutkan seperti ini ya mohon maaf gitu nah lalu bab berikutnya adalah jenis pengujian ini harus disebutkan nah ini saya ambil dari software testing help.com dia gayanya itu di breakdown kemudian di paling atas itu dia sebutkan atau jelaskan strategi testingnya dulu nah anda bikin langsung ke detailnya juga tidak masalah atau testing strateginya belakangan tidak masalah nah yang penting di testing strategi ini ini menjelaskan secara umum bagaimana sih atau apa alur proses dari dari yang akan dilakukan di proses testing ini gimana gitu alur prosesnya gimana nah disitu biasanya termasuk narasi yang menyebutkan poin-poin ini testing-testing yang akan dipakai atau dijalankan nah setelah penjelasan strategi testing itu selesai poin-poin berikutnya adalah penjelasan dari jenis-jenis pengujian yang dipakai dan disebutkan di sini di nomor satu ini nah jadi di nomor satu itu narasi singkatnya nah kapan melakukan unit testing setelah unit testing selesai terus masuk SID-nya gimana lalu SID-nya selesai masuk UAT masuk UAT setelah itu performance stress test dulu begitu hasilnya oke baru nah entah itu batch testing regression testing atau beta testing misalnya sebelum dirilis ke publik ke customer nah di poin-poin setelah strategi testing ini ini Anda jelaskan secara lengkap alpha testing atau unit testing itu ngapain aja sih definisinya apa apa yang dibutuhkan apa yang dilakukan kapan kapan bagaimana nah kemudian bab berikutnya ini berisi penjelasan entry dan exit kemudian pass dan fail kriteria kriterianya kita kita memulai SIT ini apa ya apa saja yang dibutuhkan dokumennya misalnya aktivitas apa saja yang harus sudah selesai dulu sebelum masuk SIT nah ini entry kriteria begitu SIT sudah jalan kok enggak kok kayaknya enggak selesai-selesai coba kita cek exit kriterianya apa aktivitas apa saja yang mensyaratkan SIT itu selesai nah lalu dokumen apa saja yang harus divinalisasi sebelum SIT itu bisa dinyatakan close selesai nah ini anda lihat nah kemudian yang enggak cuma SIT ya juga tahapan-tahapan lainnya tentunya lalu pass dan fail nah kasus uji itu lolos atau lulus ya dan tidak itu kriterianya apa O nilainya sama antara actual actual result dengan expected result nilainya sama nah itu satu kriteria kemudian ada kriteria lain misalnya nah tergantung pengujiannya juga kalau pengujiannya apa bisnis bisnis logik misalnya kemudian kadang-kadang UI nah ini mungkin mainnya seputaran nilai gitu ya nilai output tapi kalau jaringan ini sudah mungkin sudah beda lagi kriteria pass dan fail nya database selain itu juga memuat definisi tentang pass dan fail lulus dan tidaknya suatu kasus uji dalam proses pengujian jika lulus maka apa yang harus dilakukan begitu pula bila tidak lulus nah ini artinya kita juga sudah harus menjelaskan di bab ini ya bagaimana kalau satu kasus uji itu dinyatakan lulus apa yang harus dilakukan nilai memenuhi kriteria pass tadi nilainya sama ini antara actual dan apa expected sama persis dicek di log nya dicek di database nya semuanya sama nah misalnya langkah-langkah setelah itu adalah merekam hasil tes uji kemudian screenshot menyimpan screenshot dari layar tes kasus uji misalnya berikutnya mengubah status kasus uji menjadi close nah ini ada flow nya itu kalau lulus begitu juga kalau tidak lulus kalau misalnya fail apa yang harus dilakukan misalnya fail ini berarti bisa bisa jadi bisa jadi bukan bisa jadi itu ada sesuatu yang tidak jalan gitu ya artinya ada bug ada defect ada cacat dalam pembuatan produknya tadi nah apa yang harus dilakukan dilempar ke team programmer lagi misalnya plus eskalasi ke level team proyek atau dicatat di dalam laporan harian nah ini langkah-langkahnya harus dijelaskan disini kemudian tes deliverables tes deliverables ini deliverables artinya serahan seserahan nah sesuatu yang harus diserahkan diberikan kepada siapa kepada seluruh stakeholder terkait nah ini biasanya dokumen berisi daftar dan detail penjelasan dari hal-hal apa saja yang menjadi seserahan baik dokumen maupun non-dokumen dalam satu proses pengujian non-dokumen itu ya contohnya apa ya source source code kemudian apa file file yang berisi misalnya data setting konfigurasi misalnya nah contohnya macam-macam ada laporan pengujian berita acara pengujian bukti pengujian dokumen kasus uji dan lainnya nah ini harus didefinisikan jadi apa saja yang Anda harus deliver ke klien itu sudah teridentifikasi semua jadi kalau misalnya lupa itu bisa membuka kembali bab ini nah karena kita tidak bisa ya mengingat banyak hal nah kebutuhan perangkat keras ini bab berikutnya berisi daftar kebutuhan perangkat keras beserta detail spesifikasinya untuk melakukan proses pengujian nah setelah kebutuhan perangkat keras lalu disusul kebutuhan lingkungan kalau perangkat keras ini ya cuman satu satu-satuan gitu ya satu server misalnya server aplikasi oh speknya ini memorinya sekian harddisknya sekian lalu apa spek CPU nya dan sebagainya nah ini server kedua server database beda lagi speknya server repository beda lagi speknya nah ini satu-satu tiap hardware ketika hardware itu digabungkan membentuk satu kesatuan sistem untuk melakukan proses pengujian kita sudah membangun yang namanya suatu lingkungan environment nah di bab ini dijelaskan harus dijelaskan semua detil semua aspek dan detil dari kebutuhan lingkungan testing tadi jadi kalau saya mau membangun environment testing apa saja yang saya perlukan nah itu ada di sini semua ada di bab ini kebutuhan lingkungan bab berikutnya ini adalah sumber daya manusia nah ini berisi daftar peran struktur organisasi atau org chart organization chart job desk itu pasti spek kealian kebutuhan pelatihan serta nama para anggota dari tim pengujian kalau nama ini biasanya sudah include di struktur organisasi nah ini kita cara kebutuhan sumber daya manusia berikutnya adalah jadwal pengujian bagian ini bisa berubah seiring waktu namun estimasi awal tetap diperlukan sebagai kondisi inisial jadi dokumen test plan itu bukan dokumen yang statis tapi dia adalah dokumen yang dinamis itu nah dinamis ini karena yang namanya proyek itu menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perubahan bisnis juga nah tiba-tiba kebutuhan dari klien berubah kita harus ngikutin artinya apa test plan harus diubah gitu ada perubahan dalam test plan nah nanti akan berdampak kemana-mana perubahannya nah tapi kita kita cukupkan di yang dampaknya ke test plan saja dampaknya ke test plan ini bisa macam-macam juga skopnya berubah misalnya kemudian jenis pengujiannya berubah karena ada yang di take out atau ada yang ditambah lalu waktu resource pergantian pemain atau pergantian tim penguji misalnya nah ini nama-nama perlu di update pergantian pergantian jadwal misalnya testingnya ditunda oleh klien nah ini jadwalnya sudah pasti delay nah jadwal yang ada di test plan itu harus di update juga itu oke lalu kemudian prosedur pengendalian nah ini harus ada dalam dokumen test plan nah jadi pelaporannya gimana ini pelaporan dari proses pengujian ini nah ini flowchartnya harus Anda pasang di sini kemudian penanganan permasalahan kalau terjadi defect kalau terjadi dispute perselisian misalnya biasanya antara tester dengan programmer lempar-lemparan testernya bilang ini belum beres programmernya bilang ini sudah beres kok gitu terus tiktok terus nah ini ada masalah berarti penanganannya bagaimana eskalasi misalnya atau meeting koordinasi di level management proyek misalnya lalu berikutnya permintaan perubahan ada change request yang muncul di saat proses pengujian itu berjalan nah apa yang harus dilakukan ini anda pasang flowchartnya juga kemudian datang tim audit kalau tim audit datang bagaimana nah prosesor pengendaliannya anda tentukan juga audit diperbolehkan datang sebulan sebulan sekali misalnya supaya tidak mengganggu proses pengujian ya di state aja disini nah ketika datang apa saja yang harus dipersiapkan kemudian kemudian berikutnya adalah risiko berisi daftar risiko ini hasil dari proses identifikasi awal dari risiko lalu nilai probabilitas nilai dampak hubut dan aksi pengendalian yang akan dilakukan termasuk di dalamnya aksi mitigasi dan kontingensi nah bisa ditambahkan dengan PIC yang bertanggung jawab misalnya kemudian angka finansial yang harus disiapkan sebagai cadangan dana untuk tiap risiko ini manajemen risiko yang lebih advance lagi jadi setiap item risiko itu di berikan siapa PIC-nya yang bertanggung jawab lalu dihitung angka finansialnya perkiraan jadi kalau misal risiko itu terrealisasi dampaknya dampak kerugiannya itu kira-kira berapa US dollar misalnya nah itu kelihatan nanti total biaya dari semua item risiko tersebut itu kalau dijumlahkan menjadi dana cadangan dana yang harus dicadangkan untuk bersiap-siap menghadapi risiko tersebut nah kenapa perlu ada dana cadangan karena gini ketika risiko terrealisasi itu biasanya kita butuh untuk menggerakkan sumber daya sumber daya ini bisa bisa manusia sumber daya manusia maupun barang gitu nah untuk menggerakkannya tentu saja perlu biaya nah biaya ini yang diambil dari biaya cadangan tadi jadi jangan sampai ketika risiko itu satu risiko terrealisasi ternyata kita tidak bisa menggerakkan sumber daya apapun karena tidak ada dananya misalnya wah belum dibajetkan ini wakawat banjir terjadi misal nah oke karena tidak ada dananya nah dana ini nanti kalau kita masuk ke banjir risiko ini ada dana untuk kontingensi dan ada dana untuk mitigasi untuk pencegahan tapi itu di luar ini di luar skopnya dari matakula ini approval nah ini alaman terakhir ini berisi alaman pengesahan dari dokumen test plan pastikan yang bertanda tangan di alaman ini adalah para key stakeholders yang berkepentingan dalam proyek ada tim proyek kemudian tim proyek yang terkait lalu kemudian proyek sponsor proyek sponsor ini semacam pembina gitu lah di dalam satu proyek gitu lalu ada ada di atasnya proyek sponsor itu biasanya steering komite steering komite ini biasanya level-level direktur level-level direktur si level kalau proyek sponsor itu minimal kepala divisi oke nah kita lanjutkan ada approval nah assessment ini untuk latihan aja di rumah kegunaan dokumen test plan apa lalu isi dokumen test plan apa nanti bisa anda jawab sendiri di rumah oke ini referensinya